Ramadan adalah membentuk untuk membangun kebersamaan dengan orang-orang soleh Untuk bisa dekat dengan orang-orang soleh berarti kita harus melakukan rangkaian kegiatan Berpuasa bersama mereka, tolat ramai bersama mereka Emang gampang? Enggak Ada sebuah nasihat dari Imam Syafi'i kepada Yunus bin Abdul A'la Wahai Yunus, apabila engkau memiliki sahabat, maka pegang rat-rat sahabatmu dan temanmu tersebut Karena sesungguhnya mencari seorang teman atau sahabat itu sulitnya minta amrut Tapi berpisah dengannya mudah Dan orang soleh memberikan perumpamaan tentang mudahnya berpisah dengan sahabatnya Seperti seorang anak kecil yang menjatuhkan sebuah batu yang cukup besar ke sebuah sumur Dan anak kecil berhasil mendorong batu tersebut ke sumur itu Dan begitu batu itu jatuh ke dalam sumur dan menutupinya Itu susah sekali diangkat Walaupun dengan tenaga orang-orang dewasa Dan inilah wasiatku kepada engkau, wahai Yunus Begitu juga dengan sahabat yang soleh Kita bangun persahabatan 20 tahun Kalau mau ngancurin gampang adilin Buka aja 1-2 aib Sehingga ketika dia denger, dia langsung tahu siapa yang membuka aib tersebut, yaitu kita Bayangin persahabatan 20 tahun itu selesai cuma gara-gara 1-2-3 menit Kalau sudah rusak, ngebangunnya lagi itu sangat sulit Oleh karena itu, jadikan momentum Ramadan ini untuk istiqomah Dan salah satu komponen yang kita butuhkan adalah hidup bersama teman-teman yang soleh Terima kasih telah menonton!